Indonesia tak habis cerita Peristiwa demi peristiwa Datang dan pergi Silih berganti Peradaban bangkit dan surut Timbul dan tenggelam Di antara perdamaian dan peperangan Kalah jadi abu Menang jadi arang Demikian ungkapan yang menunjukkan Betapa perang hanya akan memunculkan korban Kawan atau lawan Yang tercatat maupun dilupakan Sebagaimana dalam satu periode bersejarah negeri ini Di masa revolusi kemerdekaan Ketika rakyat mengumandangkan semangat perlawanan Merdeka atau mati Sementara Belanda Terus mencoba kembali menjajah negeri ini Terima kasih telah menonton! Pemakaman Aerovolt Banteng Pulau Berdiri pada tahun 1947 General Hendrik Simon Spohr Adalah satu di antara mereka yang dimakamkan di tempat ini Tiga hari setelah kematiannya Spohr dikubur dengan tradisi pemakaman militer Pada 28 Mei 1949 Prajurit-prajurit Kenil memberikan tembakan salvo ke udara Sebagai penghormatan terakhir untuk penglima tertinggi mereka Jasad Spohr tertanam abadi hingga kini di Aerovolt Banteng Pulau Di antara prajurit-prajurit Kenil lainnya Spohr mati membawa serta beban berat Sekaligus kejemauan Ambisi besar Kegelisahan Kekecewaan dan kegagalan Selamat menikmati Simon Hendrik Spohr menjadi panglima kenil terakhir Yang memerangi Indonesia Kematiannya sekaligus menjadi tragedi Atas ambisi besarnya Yang tak tergapai Melawan kekuatan Kecerdikan Sekaligus keyakinan pasukan tentara nasional Indonesia Di bawah komando panglima Sudirman Untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia Simon Hendrik Spohr Adalah seorang jenderal Hindia Belanda Yang terkenal bengisnya bagi rakyat Indonesia Selama revolusi nasional berlangsung Sebaliknya Dia dikenal dengan harisma dan optimismenya Dalam pandangan rakyat Belanda 20 Juli 1947 Spohr tampil pertama kali di depan publik Indonesia Melalui sebuah pemancar radio di Jawa Barat Dia menyebar kabar kepada ribuan pasukannya Bahwa besok Dia akan memimpin dan memulai operatif roda Komando Spohr ini Tidak lain adalah agresi militer Berkedok aksi polisionil Belanda Terhadap kedaulatan Indonesia Di wilayah Jawa Madura Dan Sumatra Terhadap kedaulatan Indonesia Sebelumnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Moog Mengabarkan aksi polisionil Yang dipimpin Jenderal Spohr ini Tak lebih dari sekedar aksi polisionil Guna membersihkan Indonesia Dari imperialisme Jepang Yang masih tersisa Zij is tenslotte hiertoe verplicht Tegenover de wereld Die in deze rijke en veelbelovende gewesten Een blijvende haard van onrust en verwarring Niet kan dulden De Nederlandse regering is ervan overtuigd Dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring Zal verkrijgen van die tallozen Die de huidige toestand moeder zijn En beseffen dat een voortduring daarvan Iedere grondslag zal ontnemen Aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen En wil uitdrukkelijk vaststellen Dat de militair-politionele maatregelen Die zij ondernemen zal Niet gericht zijn tegen het Indonesische volk Nog tegen het Indonesische vrijheidstreven Doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen Welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan Zij moet dit doen om een einde te maken Aan de slechte erfenis van een Japanse tijd Met zijn metoden van propaganda en terror En om de konstruktive krachten van dit land Gezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van Zulken Feinstein Pernyataan Van Mok ini Tak lain adalah cermin dari penolakan Belanda Mengakui kemerdekaan Indonesia Sekutu yang baru saja mengakhiri Perang Dunia Kedua Sebagai pemenang Menjadi penentu konstelasi geopolitik dunia Dan Belanda Salah satu bagian dari sekutu Memboncengi misi mereka Untuk kembali berkuasa Di bekas wilayah jajahannya Yakni Hindia Belanda Yang kini telah merdeka menjadi Indonesia Kurang dari sebulan merdeka Pasukan sekutu yang dipimpin Inggris Mendarat di Jakarta Pada 16 September 1945 Pasukan AFNI Allied Forces Netherlands East Indies Atau pasukan sekutu Hindia Belanda ini Berada di bawah Armada Komando Asia Tenggara Atau Southeast Asia Command Siak Yang berpusat di Singapura Kedatangan AFNI ke Indonesia Ternyata diboncengi oleh Pemerintah Sipil Hindia Belanda Atau NIKA Netherlands Indies Civile Administrati NIKA membawa seperangkat kekuatan militer Dengan alibi mengamankan orang-orang Belanda Yang menjadi tawanan perang Jepang Nyatanya Tujuan mereka Menyimpang jauh dari itu Hubertus Johannes van Moog Gubernur Jenderal Hindia Belanda Membawa mandat dari Kerajaan Belanda Untuk mengkoloni kembali Indonesia Van Moog membawa serta Simon Hendrik Spur Dalam jajaran perwira tinggi militer Neka Pada Januari 1946 Beberapa hari setelah ulang tahun ke-44 Spur diangkat oleh Van Moog Sebagai letnan jenderal Jabatannya Panglima Kenil Atau Pucuk Pimpinan Tentara Kerajaan Hindia Belanda Menjadi Panglima Kenil Adalah satu diantara ambisi besar Spur Cita-cita ini Di bubuk Spur Sejak ia mengenal Hindia Belanda Melalui Indologi Yang ia pelajari Dari catatan sejarah kolonial Belanda Di sekolah dasar Leiden Yes Well, first of all I think we should realize And the Indonesian reader Also should realize That Spur wanted to preserve Or to retain The colony for the Netherlands He was immensely proud That a small country like the Netherlands Did have such a huge colonial empire He was immensely proud of that And put on the map For example Between Sabang and Merauke If you put that on the European map You have from Dublin in Ireland To Moscow in Russia So he was proud That the Netherlands had conquered This colony That they had governed the colony That they had economically exploited And developed the colony So his first aim Was to preserve the colony For the Netherlands 21 Juli 1947 Hingga 5 Agustus Jadi misi pertama General Spur Memimpin sebuah aksi Bersandi operatif produk Atau agresi militer Belanda 1 Wilayah cakupan operasi ini adalah Pulau Jawa Madura Dan Sumatra Tujuannya 1 Belanda ingin merebut kembali Seluruh sumber kekayaan alam Indonesia Hampir di semua wilayah Indonesia Terjadi pertempuran sengit Belanda menggelar operasi militer Karena perbedaan Atas perjanjian linggar jati Yang berlangsung pada 10 sampai 15 November 1946 Perjanjian ini Baru ditadatangani secara resmi Kedua belah pihak Pada 25 Maret 1947 Di Jakarta Aksi militer yang digerakan General Spur Dengan 200 ribu pasukan kenil ini Mengabaikan kesepakatan genjatan senjata Dan hasil perjanjian linggar jati General Sudirman Memimpin 500 ribu pasukan tentara nasional Indonesia Di kantong-kantong kekuasaan Indonesia Di Jawa Barat Jawa Timur Dan Madura Sayangnya Amunisi dari teknologi peperangan Dari pasukan TNI Tak mampu memukul mundur pasukan Spur Sejarah revolusi Indonesia mencatat Rakyat sipil di beberapa desa Di Jawa Barat dan Jawa Timur Melakukan siasat bumi hangus Untuk menggagalkan kemenangan Belanda Atas Indonesia Selama agresi militer Belanda Satu terjadi Namun Remy Limpah Seorang peneliti sejarah militer Belanda Dalam karya desertasinya Berjudul The Branden de Kampungs van General Spur Yang dicetak di Boom Amsterdam Tahun 2016 Memiliki pandangan berbeda Ia menerangkan Politik bumi hangus adalah upaya Yang dilegalisasi General Spur Untuk memecah belah rakyat Menambah jumlah korban jiwa dari sipil Dan menjaring acak Para ekstrimis Indonesia Yang berkamuflase jadi warga sipil Fakta baru ini Menambah catatan merah Tentang kekerasan ekstrim Yang dilakukan pasukan Belanda Kepada warga sipil Indonesia Kebrutalan operasi militer Belanda Semacam ini Juga tercatat jelas Dalam pembantaian massal Yang dilakukan pasukan Westerling Sekitar 150 ribu jiwa rakyat Indonesia Menjadi korban kebiadaban tentara Belanda Sementara di pihak Belanda Hanya 6.200 orang mati Dari perspektif Belanda Operasi produk yang dilancarkan Spur Bisa dibilang sebagai keberhasilan besar Hampir semua lahan perkebunan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur berhasil dikuasai Belanda Ladang-ladang minyak dan perkebunan di wilayah Sumatera juga diambil tanpa perlawanan yang berarti Misi ini menjadi kesuksesan besar bagi jenderal baru itu Keberhasilan ini tak luput dari Restu Van Moog Sejoli serasi politisi dan militer Hindia Belanda ini punya misi besar yang sama Menghancurkan Republik hingga ke akar-akarnya Dengan menyebut pemerintahan mereka sebagai pemerintah Hindia Belanda Sama artinya mereka tak pernah menganggap negara Indonesia ini ada Mereka tengah terhanyut dalam halusinasi yang mereka ciptakan sendiri Keduanya menempatkan Indonesia sebagai bagian dari koloni Belanda Yang dengan mudah mereka kuasai dan kangkangi lagi Dia tidak menghormati Sudirman dan Republikan Pembangunan Dia hanya merasakan penyakit Untuk pemerintah militer dari Tentara Nasional Indonesia Yang berada sudah menunggap dengan orang Kebangunan Speernya mereka terhanyut Semba apa Yaak Yaak dia itu malah di dalam kesempatan dan untuk pemerintah politik dari indonesia dia juga memiliki kesempatan dia mencari bahwa Sukarno bahwa hattah kripto-kommunist jadi sehingga pemerintah indonesia tidak terlalu 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 terlihat operasi militer belanda pertama menghancurkan genjatan senjata di antara kedua belah pihak TNI yang masih sangat muda usianya lekas berbenah dengan taktik perangnya TNI sadar tidak bisa melawan belanda secara langsung sedang spor sudah merasa jemawa seolah selangkah lebih dekat menguasai India Belanda Perundingan digelar kembali 8 Desember 1947 hingga 7 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok Perundingan Renville banyak merugikan Indonesia wilayah kekuasaan Indonesia semakin menyempit Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia di wilayah Jawa Tengah Yogyakarta dan Sumatera Pasukan Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah kantong di Jawa Barat dan di Jawa Timur Mereka hijrah ke wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah Meski demikian Pasukan Republik dan Laskar Rakyat tidak tinggal diam Mereka terus melakukan perlawanan sporadis kepada spor dan pasukannya Di sisi lain spor harus bergulat dengan kebijakan yang diciptakan kabinet yang sedang duduk di meja runding Pemak 1 bergulet esa kunhat was in utama agar sangat fuor spor optimistis di pergulet surat akan bergulet oleh autoritas dan spor juga sangat yang sangat menguasai atau menguasai politikernya dalam perusahaan sendiri. Dia sangat baik di atas. Dia selalu menerima kasih telah menerima kasih untuk, contohnya, pemerintah atau pemerintah di kabinet untuk menjubung mereka dari kelihatan. Dan mereka telah berani untuk memperaikan bahwa Spor menerima kasih telah menerima minggu. untuk mengubah kemudian pertama polis-aktion karena politikernya merasa merasa menurut oleh Spohr politikernya ingin memiliki kemudian bukan menyerang ke Yogyakarta untuk menyerang kemudian pertama polis-aktion Spohr ingin menyerang kemudian untuk menyerang ke Yogyakarta tapi karena dia mengerti bahwa politikernya tidak menerang dia bilang bahwa dia hanya memiliki kemudian tapi dia melakukan itu ketika kemudian 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 politikernya melihat dan mengerti bahwa kemudian 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 dan itu saya pikir itu pertama saat yang politikernya mulai mengerti dan mulai mengkritisi Spohr 18 Desember 1948 malam Lieutenant General Simon Hendricks Spohr berada di pangkalan udara Andir, Bandung esok subuh dia akan memimpin langsung operasi KRAI misi dari operasi militer ini adalah untuk merebut ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta menangkap pemimpin politik dan menghancurkan kekuatan tentara Republik akhirnya menguasai kembali Indonesia yang berarti Republik Indonesia dihapuskan dari peta dunia terima kasih 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 Terima kasih. 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 Keberhasilan ini menjadi bekal berharga untuk Republik dalam usaha-usaha perundingan. Sementara Spur terkungkung dalam kegelisahan besar. Ya dia frustasi seperti yang di bilang, dia sangat frustasi dengan situasi seperti itu gitu kan. Artinya apa yang dia lakukan ternyata tidak semudah yang dia pikirkan gitu. Musuh yang dihadapi ternyata tidak semudah yang dia pikirkan juga. Dia dengan sombongnya mengatakan bahwa setelah operasi Krai, dia hanya memiliki waktu tiga bulan untuk menghabisi para perompak dan ekstremis. Dalam kenyataannya bertahun-tahun pasukannya tidak bisa kemana-mana. Bertahan hanya di pos-pos kecil saja dan itu pun menjadi bulan-bulanan tentara Indonesia pada saat itu. Jika mungkin pertempuran dilanjutkan dengan sampai tahun 1950-an, sampai tidak ada perdamaian dan tidak ada kesepakatan, mungkin Belanda akan mengalami kebampurutan di negaranya karena perang. Jenderal Spur masih berharap akan memimpin serangkaian aksi dan menggaransi melenyapkan Republikan. Tapi sayangnya hal ini tidak digubris jajaran Kabinet Belanda. Ditambah lagi, pemerintah India-Belanda mulai kehabisan biaya perang. Selain tentu saja kecaman dan desakan berbagai negara di dunia yang mendukung kedaulatan Indonesia. Musik Dan kemudian kedua polisi dip favors, Besok kami berita di naj vigilan 29 tahun, L Courtney, dia menarik menarik pijahi MA standah ke dunia atau ketiga Dan akan kita mereka 1 tahun kemudian nestaiprespirasi Anyakعتam hubungan, Syaranya percaya tidak cửakin SHAR. Jadi jik summertime itu menggap berniria dari Spur, dan mereka biarkan dia bekerja di Indonesia mengerjakan untuk masa depan tapi mereka tidak mengambil dia serius lagi sampai kematiannya yang datang pada 49 Mei 25 Mei 1949 dalam usianya 47 tahun Spur meninggal dunia dua hari sebelum kematiannya pangkatnya dinaikan menjadi jenderal Triumph ini adalah karir yang luar biasa dia dipromotu sebagai jenderal ketika dia ke-44 full jenderal ketika dia ke-47 dan tragedi juga adalah bahwa dia akhirnya berakhir sangat penyakit sangat mengecewakan dengan kerjaan sangat mengecewakan dengan idean politik Tenggara bagaimana menjelaskannya dan itu adalah tragedi kematian Spur sebetulnya banyak versi dia ada yang bilang bahwa dia tidak disukai lalu dibunuh ada yang bilang juga dia dibunuh oleh tentara Indonesia dalam sebuah operasi militer dan yang terakhir dia mengatakan bahwa dia terkena penyakit jantung atau stres dan ada yang mengatakan seperti yang saya bilang tadi dia dibunuh oleh kalangan sendiri dengan diracun tetapi Demur sendiri dalam bukunya tetap mengutamakan bahwa Spur meninggal karena jantung orang karena jantung itu biasanya kan tidak terlepas dari stres ya bisa saja terjadi bahwa detik-detik kekalahan Belanda dan ketidakmampuan prajurit-prajuritnya menghadapi di Medan Perang Baru di Hindia Belanda itu menjadikan dia frustasi karena dia sudah banyak berjanji kepada orang-orang termasuk kepada ibu dari para prajurit itu yang mengatakan bahwa 100% para anak-anak kalian sudah menjadi jaminan saya saya akan mengembalikan mereka dalam keadaan yang hidup dalam keadaan yang baik-baik tetapi dalam kenyataannya 8000 orang tentara Belanda mati di Hindia Belanda kita dalam situasi yang sangat sia-sia seperti itu revolusi memakan anak kandungnya sendiri demikian ada giung lama untuk menunjukkan betapa perang tidak lain hanya membawa kehancuran juga bagi sang pemenang lebih-lebih untuk mereka yang kalah perang sebagaimana Jendral Simon Hendrik Spur perwira tinggi terbaik militer Hindia Belanda tentara dan rakyat Indonesia dengan kegigihannya dan tekat bulat mempertahankan kedaulatan bangsa terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!